Sehingga kemudian kita putuskan untuk memperketat pelaksanaan pengamanan pergantian tahun di tahun 2021 ke tahun 2022. Sahabat Kompas.com, jelang malam pergantian tahun, Polda Metro Jaya akan memberlakukan crowdfree night atau CFN di sebelas kawasan DKI Jakarta yang berpotensi menjadi pusat keramaian pada Jumat 31 Desember 2021 malam ini. Di Irlantas, Polda Metro Jaya Kombes Sambodopurnomo Yogo menyebut, CFN diberlakukan untuk membatasi mobilitas warga pada malam pergantian tahun. Penutupan sebelas kawasan tersebut akan ditutup pada 31 Desember 2021, mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat, hingga 1 Januari 2022 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Virus Omicron ini sudah beredar padahal masyarakat tersebut tidak pernah keluar negeri. Jadi artinya sudah terjadi transmisi lokal di antara para pemerintah COVID-19 virus Omicron ini. Sehingga kemudian kita putuskan untuk memperketat pelaksanaan pergantian, dan pengamanan pergantian tahun di tahun 2021 ke tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, petugas gabungan akan membangun 73 pos pemantauan yang tersebar di sebelas kawasan itu. Berikut 11 kawasan yang diberlakukan CFN di Jakarta. Aparat kepolisian akan melakukan penyisiran warga dan penggunaan kendaraan secara selektif, bergantung pada aktivitas dan kepentingannya. Polisi juga akan mengizinkan warga yang tetap melintas di kawasan tersebut jika untuk kepentingan bekerja, ke fasilitas kesehatan, pulang ke rumah, atau ke tempat penginapan yang ditunjukkan bukti pemesanan kamar. Terima kasih telah menonton!